Nama Marcus Fernaldi Gideon menjadi perbincangan hangat setelah memutuskan gantung rakyat atau pensiun sebagai atlet bulu tangkis, tak hanya sebagai atlet, pasangan Kevin Sanjaya itu juga memutuskan mundur sebagai pegawai negeri sipil, PNS. Namun mundurnya Marcus Gideon sebagai PNS karena tak tahan dengan hujatan netizen setelah videonya bersama TKN Prabowo Gibran Viral. Waktu itu kan saya upload barengan TKN, itu pas di app itu memang ada teguran. Daripada ribet saya langsung mundur aja gitu, ujar Marcus Gideon saat ditemui di Gor Gideon Badminton Hall. Meskipun sudah mundur sebagai PNS, Marcus Gideon enggan berbicara tentang politik. Menurutnya fokus suami Agnes itu kini membuna bibit-bibit muda calon penerusnya di bulu tangkis Indonesia. Fokusnya kepingin bantu di sini juga. Memang saya senang juga lihat anak-anak latihan, ungkapnya, diberitakan sebelumnya, Pubulu Tangkis kenamaan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon baru-baru ini membuat publik geger karena kedapatan ikut kampanyekan Prabowo Gibran. Hal tersebut bermula saat wajah Marcus Gideon muncul dalam video yang diunggah oleh Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran. Sontak video yang diunggah Arief Roshid itu penuh dengan rujakan untuk pasangan Kevin Sanjaya itu. Bagaimana tidak, Marcus Gideon diketahui berstatus sebagai PNS Kemenpora? Siapa bilang anak muda receh? Siapa bilang milenial gak tahu apa-apa? Ini gua kasih tahu, ada Marcus Gideon, kata Arief dalam akun Instagramnya. Ini gua kasih paham, bro Marcus Gideon ranking 1 dunia 5 tahun berturut-turut. Sekarang bosku dukung Prabowo Gibran. Apa harapan bro? Lanjutnya, Marcus yang disodorkan kamera terlihat menunjukkan wajah senyum khasnya sambil mengacungkan simbol dua jari. Harapannya semoga bulu tangkis Indonesia makin maju, talenta daerah makin merata, ketua umumnya makin cinta dan fokus mengurus bulu tangkis, kata Marcus. Video tersebut pun sontak ramai dengan hujatan kepada Marcus Gideon yang diketahui berstatus sebagai ASN Kemenpora sejak 2022 lalu, bentar dua bang Marcus bukannya ASN tah. Kalau ASN emang boleh ikut kampanye seperti ini, tulis lainnya.